Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan bisnis kita Nomor 1 adalah menjaga customer loyal kita Atau ngobrol dengan customer yang loyal Customer-customer itu dihubungi untuk ditanya kabar mereka sehat atau tidak Dan dikirimin sesuatu yang memang sesuatu yang dibutuhkan Misalnya contohnya, bu saya mau kirim hand sanitizer buat ibu Kirimin hand sanitizer, gak mahal Tetapi diingat pada saat bisnisnya membaik siapa yang diingat? Yang kirim hand sanitizer atau yang gak kirim hand sanitizer kan gitu ya Jadi kita menjaga relasi bukan karena bisnis Tapi karena relasi Itu yang pertama Yang kedua adalah melihat ada gak telepon baru masuk Menurut saya itu harus kita perhatikan baik-baik Karena ternyata masih ada pasar Jaga baik-baik, layani kayak raja Dan pastikan mereka terkesan dengan servis kita Itu yang kedua Yang ketiga adalah melihat customer potensial Oh, konveksi sekarang gak jualan baju biasa Tapi APD dibutuhkan Bisa gak kita bikin APD? Masker dibutuhkan Bisa gak kita bikin masker? Kalau perlu Cek perusahaan-perusahaan yang ingin membagikan masker Tanya sama mereka Pak, Bu, mau gak saya bikinin masker gratis? Saya akan tambahkan logo Bapak di situ Dan lihat, kalau Bapak suka, you can reorder Bapak bisa reorder Berapa banyak yang kira-kira mau menerima Yang happy dan suka Dan akhirnya bukan order baju Bukan order celana Tapi order masker Minimal penjahit kita bisa hidup Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Hahaha Pertamaannya Kepulauan luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan terkaya ini Dihentikan Kepulauan luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan terkaya ini Terima kasih telah menonton!